G20 kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Permana Dewi. Dewi dari sekian banyak pertemuan bilateral yang menarik salah satunya adalah pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah apa saja yang menjadi fokus pembahasan tadi? Baik Tifal dan juga Saudara, puncak gelaran KTT G20 sudah di depan mata. Yakni tepatnya selama dua hari ke depan tanggal 15 hingga 16 November 2022 para tamu kenegaraan maupun delegasi akan berkumpul bersama untuk merumuskan suatu kebijakan yang tentunya mendatangkan manfaat bagi ke 20 negara yang mengikuti KTT G20 ini. Dan hari ini pada tanggal 14 November 2022 adalah hari di mana Presiden Jokowi Dodo itu melakukan pertemuan yakni agenda pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara yang juga sudah tiba di Bali untuk mengikuti KTT G20 ini. Di antaranya yang sudah berlangsung dari Senin pagi sampai dengan Senin sore hari ini yakni adalah pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dengan Perdana Menteri Jepang. Kemudian pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Komisi Eropa, lalu pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Australia, pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Turki, serta yang terakhir yang paling menjadi sorotan yakni adalah pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Nah di antaranya memang pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dengan Joe Biden ini berlangsung di Hotel Kempinski, Apurva Kempinski, Senin siang waktu Bali. Dan berbagai hal itu dibahas pada pertemuan bilateral ini. Di antaranya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat yakni adalah membahas terkait dengan tiga agenda isu strategis global yakni arsitektur kesehatan global. Kemudian juga adalah berkaitan dengan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat senilai 700 juta dolar Amerika Serikat dan juga kerjasama baru lainnya yang diharapkan dapat menguntungkan atau bermanfaat baik bagi komunitas di masing-masing negara. Di antaranya seperti terkait dengan kemitraan, investasi hingga kesehatan global. Demikian Tifal. Ada dua agenda menarik lain yang juga perlu kita cermati di sini. Pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, lalu pertemuan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa yang menarik untuk dicermati soal agenda ini? Baik Tifal dan juga saudara dapat kami laporkan memang ada dua agenda yang menarik di sini ya terkait dengan pertemuan bilateral yakni antara Presiden Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden serta pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Namun memang dapat kami informasikan bahwa sampai dengan Senin sore ini Presiden Xi Jinping memang baru tiba di Bali ya. Namun pertemuan bilateral belum terlaksana karena sesuai di jadwal sebelumnya akan dilakukan pertemuan pada pukul 15 Wita. Namun memang sampai saat ini karena Presiden Tiongkok itu baru tiba jadi pertemuan bilateral belum dapat dilaksanakan. Namun dapat kami informasikan sebelumnya Presiden Jokowi Dodo tepatnya pada bulan Mei itu juga sempat berkunjung ke Beijing begitu untuk mendatangi salah satu forum konferensi tingkat tinggi di Beijing begitu. Dan pada pertemuan ini memang Presiden Jokowi Dodo itu juga ingin memanfaatkan kerjasama antara RRT dengan Indonesia yakni dalam rangka One Belt One Road. Jadi Presiden Jokowi Dodo menginginkan jika dalam Belt and Road ini itu lebih memperkokoh hubungan ekonomi antara negara yakni Indonesia dengan Tiongkok. Terutama karena Indonesia itu memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur lalu juga fokus pada konektivitas dan poros maritim. Jadi Presiden Jokowi Dodo kemungkinan dalam pertemuan bilateral ini dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping itu akan membahas terkait dengan pembangunan infrastruktur begitu. Dan juga dalam pertemuan sebelumnya ya Presiden Jokowi Dodo juga dengan tegas itu menawarkan ada tiga mega proyek yang berkaitan dengan Indonesia. yang diharapkan Presiden Tiongkok itu mau untuk berinvestasi terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia tersebut. Demikian Tifal.